Halo semuanya, balik lagi di Youtube channelnya Asa kecil Bagi kalian yang baru aja buka Youtube channel aku Hai, selamat datang, salam kenal, nama aku Asa Aku banyak banget bikin video di Youtube channel aku Jadi kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin di channel ini Please subscribe to my channel Di video kali ini, aku mau Shopee Haul lagi Tapi Shopee Haul kali ini tuh spesial banget Karena ini tuh temanya tentang Milky Peco Karena aku kan suka banget nih sama si Milky Peco itu Jadi aku tuh suka nyari-nyari barang-barang di Shopee yang gambarnya tuh Milky Peco gitu Nah terus aku kemarin nemuin beberapa barang yang memang aku butuhkan Oke tanpa babibu lagi, kita akan langsung masuk ke video haulnya Tapi sebelumnya, kalau kalian belum subscribe ke channel aku Please subscribe dan like kalau kalian suka sama video ini Langsung aja kita ke video haulnya Nah bagi kalian yang mau beli juga Kalian bisa klik aja link yang di description box aku Nanti aku taruh semua tempat belinya di sana Oke yang pertama Ini tuh aku belinya di tempat yang berbeda sih Kayak dua tempat yang berbeda gitu Yang pertama aku beli mangkok Lucu banget gambarnya Milky disini Dia tuh mangkoknya gak yang mangkok biasa gitu Dia kayak agak ceper Terus merah gitu warnanya Dan disininya tuh bergelombang Jadi gak rata Terus di bagian dalemnya tuh ada gambar si Milky Peco nya Dan kayak ada ornamen-ornamen Strawberry, pita, sama candy Nanti aku bakal tunjukin detailnya Pokoknya ini lucu banget Tapi menurut aku mangkoknya ini tuh cenderung kecil Gak terlalu gede Ekspektasiku di awal itu Dia bakal gede Tapi ternyata gak terlalu gede Jadi ini tuh kalo dipake buat Kayak makan soto Atau makan Apa ya Makan-makan yang berkuah lainnya Itu menurut aku terlalu kecil Tapi kalo misalnya dipake buat makan buah Atau makan salad gitu Cukup menurut aku Ini tuh bahannya kaca Dan sampe di Indonesia itu Aman Sentosa Gak ada cacat sedikit pun Dia packingnya juga sangat-sangat aman banget Menurut aku Terus untuk harganya sendiri Aku lupa Semua barang yang aku hold disini Di video ini tuh Di bawah 100 ribu semua harganya Kayaknya cuman 80 atau 70 gitu Aku lupa Nanti harganya bakal aku taro di sekitar video Oke Terus untuk yang kedua Aku punya gelas ini Nah tapi gelas ini tuh Sebenernya aku gak pengen beli gelas ini Jadi aku pengen beli satu gelas Tapi Dia salah kirim Dia malah kirimin aku yang ini Yang sebenernya aku gak terlalu suka Dan aku gak terlalu butuh Karena ini gelas biasa yang ada gagangnya Di rumah aku tuh udah ada Jadi aku gak butuh sebenernya ini Agak kecewa juga Waktu aku nerima paketnya Karena yang aku pesen tuh beda Sama yang dateng Terus akhirnya aku protes Aku minta uang selisih aku tuh dibalikin Jadi ini sama yang aku mau pesen itu Selisihnya lumayan gitu kan Terus aku minta balikin Terus belum ditanggepin sama si sellernya Tiba-tiba sellernya message aku Minta maaf Karena mereka salah kirim Pokoknya intinya mereka ngirimin aku lagi Aku cuma perlu bayar ongkirnya aja Nah sebenernya barangan awalnya pengen aku beli tuh ini Nih Si lucu ini Nah itu kayak gelas Setengah gelas Tapi setengah tumbler gitu Terus di satu set ada sedotannya Dan ada tutupnya Nah yang pertama kali aku mau beli itu Awalnya ini Tapi si sellernya salah kirim Sellernya malah kirimin aku yang ini Kita kesin dulu ya Aku tadi belum jelasin bahan yang ini Ini tuh bahannya kaca Nah tapi ini tuh kaca yang tipis banget gitu loh Jadi kalo menurut aku kalo kalian beli ini Dan kalian taruhin air panas Yang panas banget nih kemungkinan besar akan pecah Karena itu tipis banget Bener-bener tipis banget Yang kalo dijatuhin pasti pecah gitu Ini memang baiknya cuma dipake buat air dingin doang Kalo menurut aku sih Karena tipis banget Nah terus kita kesini ke yang aku suka banget ini Aku seneng karena sellernya mau tanggung jawab Dan gratisin aku buat dapetin ini lagi gitu Ini kita review secara mendalam ya Sedotannya ini tuh dari kaca Dan menurut aku kualitasnya bagus banget Untuk harga di bawah 100 ribu Kayak dapetnya lucu banget Tanya itu bengkok Dan dia bahannya dari kaca juga Terus kita dapet kayak penutup sedotannya Biar kalo misalnya nih Nggak pengen ngabisin minuman semuanya Terus habis itu ditutup aja disini Biar nggak dilaletin gitu biasanya Tuh lucu kan ada strawberry-strabberrynya kayak gini Terus ini detail sedotan kacanya Sebenernya dapet sikatnya juga Sikat sedotan gitu Tapi di luar dan aku malus ngambil Terus ini kita dapet gelas dan tutupnya Nah kalo tutupnya ini tuh Dia dari plastik Tapi tutupnya tuh unik Bener-bener kayak tumbler gitu Ini kan ada tempat bolongan sedotannya Ini bisa dibuka kalo kita mau pake sedotan Tapi kalo kita nggak mau pake sedotan Ini tuh bisa kita tutup Kayak gini Terus ini kayak ada bukaan Buat minum Kayak minum-minum tumbler Pada umumnya gitu loh Jadi ntar kita bisa taruhin Kayak gini Ini kan Nih Bolong gitu Terus nanti kita bisa minum dari sini Gitu ceritanya Tapi aku prefer pake sedotan Karena Kayak lebih lucu aja gitu Kalo pake sedotan Gelas yang ini Bahannya bagus banget Menurut aku Nggak kayak yang gelas ini Bahannya tebal banget Bener-bener sesuai ekspektasi aku Disini ada gambar si Milky Peko nya Lucu banget Banget-banget-banget Tuh liat Nah ini ada gambar Milky Peko nya Terus habis itu disini kayak ada takarannya gitu Kayak ada mili-milinya gitu loh Ini tuh maksimal 400 mili Untuk yang terakhir Jadi aku sebenernya cuma beli 4 produk disini Yang terakhir Ini Alat makan dan minum juga Tapi bukan Milky Tapi tetep lucu Ini tuh satu seller Sama si gelasnya si Milky Peko tadi Ini botol kaca juga Karena aku tuh Baru tau kan Kalo misalnya kita tuh Nggak terlalu baik Kalo misalnya pake alat makan dari plastik Meskipun itu tuh Bisa dipake berkali-kali Tapi itu Nggak terlalu baik Buat badan kita Jadi aku mulai mengurangi penggunaan Sendok Plastik Mangkok plastik Dan piring plastik Dan aku mencoba buat ganti semua ke kaca gitu Reh-reh aku beli botol kaca ini Tuh Lucu kan Ini tuh erat banget tutupnya Sedalamnya kita dikasih silica gel Aku juga nggak paham sih kenapa ini Padahal kan ini tuh kayak buat Biar nggak lembab gitu kan Tapi kan ini kaca ya Dan ini tuh juga gede banget Menurut aku ya Untuk ukuran botol Mungkin sekitar 400 mili juga Tapi disini bener-bener Nggak ada miliannya Jadi bener banget Terus cuma ada gambarnya disini Sama ada logo Eh kayak ada nama brandnya gitu Disini Udah gitu doang Ini juga harganya Nggak sampai 100 ribu Murah banget menurut aku Ini juga nggak sampai 100 ribu Pakingnya sangat aman Cuman kita agak harus sabar aja sih Nunggunya Karena ini tuh dikirimnya dari luar Terus di toko yang sama juga Aku tuh sebenernya beli Tempat penyimpan masker gitu Sebentar ya Ini tuh murah Kayak cuma 3 ribuan gitu Sebenernya dia Bahannya tuh tipis banget sih Kayak bahan-bahan map gitu Fungsinya buat nyimpan masker Kalau misalnya kita lagi keluar Misalnya kita ke restoran Terus kita mau makan Terus kan kita harus Cepat masker nih Nah biar masker tetap hijenis Abis kita masukin ke sini Jadi nggak dimasukin ke tas Barang sama yang lain gitu Jadi Dia tetap tertutup dengan rapat gitu Ini tuh Sebenernya sederhana banget sih Cuman kayak dilipet Abis itu diginiin Maskernya dimasukin Terus tali maskernya kita Lelitin disini gitu Murah sih Cuman 3 ribu rupiah Udah itu doang sih Sebenernya haul kali ini Nggak terlalu banyak Tapi aku suka Dan aku emang lagi butuhin Si barang-barang yang ada di video ini Gitu Nah terus tambahan Buat kalian yang mungkin Salah fokus sama baju aku Mungkin aja Karena biasanya suka salvok gitu Sama sesuatu yang tidak ada Atau tidak aku bicarakan di video ini gitu kan Nah ini tuh bajunya Aku juga beli di Shopee Nanti linknya juga bakal aku taruh Di description box Harganya nggak sampai 200 ribu Kalau nggak salah Ini tuh Dia kayak tartan gitu Tapi kayak ala-ala Korea gitu deh Bajunya itu Dia unik karena Dia kan ke meja tartan gitu Tapi Kerahnya kayak lucu banget gitu deh Kerahnya Kayak Remaja-remaja Jepang, Korea gitu tuh Liat deh Kayak lucu banget deh Kalau dipakai buat OTD gitu Dan dia juga Nggak terlalu kecil Ukurannya Lumayan besar gitu Kalau nggak salah sih All size ya Tapi kita tetap muat Di badan aku yang agak Gembrut ini gitu Nah sekali lagi Bagi kalian yang pengen beli juga Produk-produk yang aku tunjukin di video ini Klik aja link yang di description box Nanti aku taruh disana Tempat belinya Gitu Yaudah gitu aja video kali ini Terima kasih udah nonton Semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan pesan dari aku adalah Kalau bisa kita Mengurangi perabotan yang plastik Untuk alat makan Karena selain itu nggak baik Untuk badan kita Ternyata juga nggak baik Buat Our Earth Gitu Sekali lagi Terima kasih Buat kalian yang udah nonton Sampai abis Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Dan Kalau kalian belum subscribe Ke channel ini Please subscribe to my channel Karena itu ngebantu aku banget Dan Jangan lupa untuk like video ini Kalau kalian suka Jangan lupa untuk follow aku di instagram Di atas kecil Atau follow tiktok aku Atas kecil juga And I'll see you guys next time Bye Bye